hello smart people this is your boy militarmania coming back at you on the first week of October kali ini kita akan membahas mengenai jet tempur F-15 Mcdonald Douglas yang dibuat sejak tahun 1970-an sampai akhirnya perusahaan ini diakuisisi oleh Boeing tanpa banyak bahasa basi langsung kita masuk dalam pembahasannya let's go F-15 merupakan jet tempur yang dibuat oleh pabrikan pesawat asal Amerika Serikat Boeing sebelumnya pesawat ini dibuat dan dikembangkan oleh Mcdonald Douglas sejak 1970-an sampai akhirnya perusahaan ini diakuisisi oleh Boeing jet tempur jet tempur F-15 Eagle ini memiliki kelunggulan udara yang dicapai melalui perpaduan kemampuan manuver dan akselerasi jangkauan senjata dan juga avianiknya F-15 dibekali sistem elektronik dan persenjataan untuk mendeteksi memperoleh melacak serta menyerang pesawat lain saat beroperasi di wilayah udara yang dikendalikan oleh musuh senjata dan sistem kontrol penerbangan dirancang agar pertempuran udara-keudara yang efektif dapat dilakukan walaupun pesawatnya hanya dikendalikan oleh satu awak saja nah kehadiran sistem avionik multimisi disebut menjadi salah satu keunggulan F-15 Eagle sistem tersebut meliputi tampilan head up, radar canggih sistem navigasi inersia instrumen penerbangan komunikasi frekuensi ulkatinggi, sistem navigasi taktis dan sistem pendaratan instrumen selain itu pesawat ini juga memiliki sistem perang elektronik taktis yang dipasang internal dia bisa mengidentifikasi teman atau musuh perangkat penanggulangan elektronik dan komputer digital pusat kemudian sistem radar pulse Doppler F-15 Eagle yang serba guna ini dia bisa melihat objek objek yang terbang tinggi di atas dia ataupun objek yang terbang tinggi atau terbang rendah di bawah posisi dari avionik tanpa terganggu dari kondisi yang ada di diratan nah jet tempur F-15 juga dapat mendeteksi dan melacak pesawat serta target kecil berkecepatan tan tinggi pada jarak di luar jangkauan visual jadi kalau targetnya katakan dia lagi dogfight pesawat musuh tidak terlihat tapi dia bisa men-scan sampai jarak yang sangat lumayan jauh lah ya nah radarnya sendiri itu memasukkan informasi target ke komputer pusat dan memproyeksikan pada tampilan head up termasuk informasi dari jenis pesawat musuh yang sedang mendekat ke arah F-15 ini sistem elektronik F-15 disebut dapat memberikan peringatan ancaman dan penanggulangan otomatis terhadap ancaman tertentu penjelasan dari Boeing jet tempur asal AS ini memiliki panjang 19,45 meter tingginya sendiri 5,65 meter dan bentang sayapnya mencapai 13,05 meter pesawat ini memiliki berat 20 ton dan kapasitas beban maksimum satu pas landas itu 36 ton kecepatannya sendiri itu bisa mencapai 3.000 km per jam ketinggian maksimalnya 19.000 meter terus daya jajahnya bisa sampai 5.500 km untuk persenjataan sendiri F-15 ini memiliki komposisi senjata yang berbeda tergantung jenisnya model F-15A B C atau D untuk misi pertempuran udara ke udara dibekali cannon 20mm rudal M 120 M R M rudal M 9 rudal M 7 sparrow jadi kalau untuk unit yang melakukan misi pertempuran udara itu dia bisa bawa banyak sekali rudal ya rudal air to air ya sedangkan untuk F-15 untuk misi udara ke darat itu dia bisa dibekali oleh amunisi berpemandu serta berbagai rudal dan bom nah untuk Indonesia sendiri itu dikabarkan sih bakal dapat seri F-15D ya nah ini kontraknya sendiri masih belum terlalu detail yang dibuka oleh Kementerian Pertahanan tapi kita tunggu aja update nya apakah nanti kita akan mendapatkan unit F-15 yang baru atau use ya jadi yang udah bekas pakai oleh angkatan udara dari Amerika Serikat sendiri so ya smart people what do you think about this F-15 Eagle kalau menurut gua ini jet tempur yang awet ya dan masih punya banyak kesempatan untuk diupgrade kedepannya so ya we will see then sepak terjang dari F-15 ini this is your boy Military Mania signing out goodbye terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih